Gimana kalau di dunia ini nggak ada internet? Gimana nih kalau dinosaurus itu masih hidup sampai sekarang? Gimana kalau kita semua bisa baca pikiran satu sama lain? Atau gimana kalau nggak pernah diciptakan listrik? Pertanyaannya menarik ya, dan bikin penasaran. Kenapa nggak kita jadiin konten aja? Karena salah satu rumus biar konten kita rame, kontennya harus bikin penasaran. Bagaimana jika hal yang tidak mungkin jadi kenyataan? Seperti channel What If Guys. Channel ini ya, Tukang Ngayal. Suka banget bikin konten yang nggak masuk akal, tapi bikin penasaran guys. Videonya itu gokil-gokil ya, produksinya udah pasti mahal. Pake animator. Mungkin ya kalau Sora udah launching, kita bisa bikin video kayak gini cuma pake AI aja. Kemudian channel kedua guys, Sisi Terang. Channel gede ini dari Indonesia ya. Channelnya sih campur-campur, tapi kebanyakan guys, video viralnya itu tentang bagaimana jika. Ya konten ngayal lagi guys, yang pasti bikin penasaran ya kan. Jenis videonya lebih ke animasi kartun dengan warna-warna kontras. Kedua channel ini guys, sudah memiliki jutaan subscribers. Karena topik videonya bikin penasaran. Tapi untuk bisa bikin video kayak channel-channel mereka ini ya, yang punya tim produksi lengkap, udah pasti susah banget guys. Apalagi buat kita pemula nih yang baru belajar bikin konten. Tapi yang penting kita udah ngerti konsepnya. Bikin konten yang bikin penasaran. Bikin konten tentang hal yang nggak mungkin terjadi jadi kenyataan. Apalagi sekarang udah alat AI untuk bikin gambar. Kita bisa bikin gambar apa aja sesuai imajinasi kita. Hal yang nggak mungkin, bisa jadi mungkin. Tapi disini gue nggak mau bahas format video panjang ya. Kita akan bahas format video shorts-nya. Gimana kalau kita bikin video shorts ya, dengan topik bagaimana jika. Kayak yang seru nih. Kira-kira hasilnya kayak akun TikTok ini guys ya, yang sudah memiliki banyak followers. Dan dibuatnya ya, pake AI. Jadi hari ini guys, kita akan coba bikin video shorts AI dengan topik bagaimana jika. Langkah pertama kita bikin skripnya dulu. Dan sekarang gue nggak pakai chat GPT lagi guys. Kita akan menggunakan Google Gemini ya. Kamu langsung search aja Google Gemini. Atau kamu akses di gemini.google.com. Langsung aja kamu daftar dengan akun Google kamu. Karena ini produknya Google juga guys. Disini ada tampilan Google Gemini ya. Sama banget seperti chat GPT. Dimana kamu tinggal masukin perintah aja ya, untuk bisa membuat naskah. Kali ini kita akan coba bikin naskah yang simpel ya, tapi menarik guys ya. Jadi kita akan mulai naskahnya dengan bagaimana jika, kemudian masuk ke topiknya. Faktanya tentang hal itu, kemudian akibatnya kalau nggak ada dari hal tersebut. Oke guys, gue udah bikin perintahnya ya. Dan perintahnya itu simpel banget. Kalian tinggal ikutin aja guys ya. Berikan naskah untuk video shorts dengan topik. Bagaimana jika kemudian kamu masukin topiknya guys, bisa nggak ada listrik, ya kalau nggak ada internet, atau dinosaurus masih ada ya. Gunakan gaya bahasa yang santai, menghibur, singkat, dan kontroversial. Kemudian jelaskan juga implikasinya dari ketiadaan topik tersebut secara singkat, namun menarik. Buat 5 paragraf dengan format seperti ini. Jadi gue mau si Gemini ini ya, bikin naskah dengan format yang sama. Diawali dengan jika tidak ada. Jadi disini gue bikin, jika tidak ada, bahas topiknya, kemudian faktanya apa, dan akibatnya apa ya. Disini gue kasih contoh juga ke Google Gemini, jika tidak ada api, semua orang akan menjadi vegetarian, karena nggak bisa masak. Bayangin, nggak ada lagi orang gendut karena obesitas ya. Kemudian contoh kedua, jika tidak ada api, teknologi modern seperti mobil dan listrik tidak akan ada. Kamu harus naik kuda untuk ke kantor dan ke sekolah, ya kan. Naskah kemudian harus menarik, berdurasi di bawah 60 detik. Udah, simpel aja kayak gitu guys, perintahnya. Oke, disini gue sudah masukin topiknya, yaitu jika tidak ada internet. Udah, itu aja cukup guys ya, karena nanti si Gemini ini akan menuruti perintah kita ya. Kita minta buatin 5 paragraf ya, dengan format seperti jika tidak ada, topik, fakta, akibat, sesuai contoh yang sudah kita berikan. Langsung kita lihat gimana hasilnya guys. Oke ya, udah jadi sesuai dengan ekspektasi gue. Disini, hey guys, pernah kebayang nggak gimana hidup tanpa internet ya? Ini hooknya guys ya, atau awalnya. Disini, kamu bisa pakai ini, atau kamu bisa modifikasi lagi. Kemudian paragraf pertama ya, jika tidak ada internet, semua orang jadi kutu buku. Bayangin, nggak ada lagi scroll TikTok sampai lupa waktu. Perpustakaan jadi tempat paling hits ya, karena semua orang otomatis baca buku. Mungkin kamu jadi hafal isi Wikipedia saking seringnya baca buku. Oke. Paragraf kedua, jika tidak ada internet, dunia jadi super terpencil. Ngechat pacar pakai surat cinta. Telepon rumah jadi barang antik yang super keren. Bener banget ya. Mau ketemu temen, harus janjian langsung. Nggak bisa chat dadakan. Iyalah, nggak ada internet. Mau gimana chattingan kan? Paragraf ketiga, jika tidak ada internet, ekonomi jadi serba manual. Bener banget. Belanja online, no way. Harus ke toko dan tawar-menawar. Transaksi pakai uang tunai, nggak ada lagi transfer online. Bitcoin, lupain aja. Kemudian selanjutnya sampai bagian outro-nya ya. Ini adalah call to action-nya. Gimana guys? Seru nggak bayangin hidup tanpa internet? Meskipun ada beberapa sisi positif, tapi internet udah jadi bagian penting dalam hidup kita. Kita harus manfaatkannya dengan bijak ya. Ini closing-nya ya. Kalau gue sih, gue bakal modifikasi lagi. Tapi disini menurut gue, Google Gemini ini udah bagus banget ya. Gue udah coba di chat GPT. Hasilnya nggak kayak gini guys. Ini hasilnya bener-bener nyantai ya. Sesuai perintahnya. Dan humornya juga dapet gitu ya. Dan nggak garing gitu guys. Gue suka banget hasilnya. Dan ini yang akan kita gunakan untuk bikin konten bagaimana jika versi shorts kita. Yang mudah-mudahan bisa viral guys. Langkah selanjutnya udah bikin naskah. Udah pasti kamu tau. Kita harus bikin suara AI-nya. Nah karena ini konsepnya sekarang adalah video tentang full AI ya. Kamu nggak perlu ngerekam suara kamu. Kalau kamu pede dengan suara kamu. Atau kamu punya peralatan yang proper untuk bikin voiceover. Kamu bacain aja naskah yang tadi. Dengan suara kamu sendiri. Tapi disini guys. Karena kita mau bikin cepat ya. Tapi kualitasnya juga nggak main-main. Nggak kacang-kacangan. Kita akan menggunakan 11 laps ya. 11 laps ini ada fitur terbarunya yang bisa merubah suara kita. Jadi suara AI guys. Mengikuti intonasi kita. Dan gue udah bahas tentang fitur terbaru ini di video gue yang ini. Kalian nonton aja. Tapi sekarang lanjut aja kita bikin suara AI-nya menggunakan 11 laps. Oke guys. Ini adalah 11 laps ya. Dan gue selalu menggunakan 11 laps ini memang untuk bikin suara AI ya. Disini guys tentunya kamu bisa gunakan gratis ya. Atau menggunakan versi berbayar. Tapi fitur yang akan kita gunakan sekarang adalah fitur gratisnya guys. Dan kamu dikasih itu 10 ribu karakter per bulan gratis ya. Yang bisa kamu gunakan. Tapi kalau kamu mau berlangganan. Jangan lupa daftar dari link gue di bawah. Karena kamu akan mendapatkan banyak banget diskon guys. Jadi jangan lupa ya. Cek aja linknya di deskripsi di bawah. Oke. Sekarang ini ada 2 fitur. Yaitu text to speech dan speech to speech guys ya. Text to speech ini yaitu untuk merubah text jadi suara. Kita tinggal copy paste aja text yang udah kita buat tadi disini guys ya. Dan kamu tinggal pilih suaranya. Langsung bisa dirubah menjadi suara. Tapi disini kekurangannya tentunya suaranya itu. Intonasinya gak bisa kita atur ya. Tapi tetap realistis. Tapi intonasi itu gak bisa kita atur. Gue sih lebih prefer pake speech to speech guys. Tapi kalau kalian gak punya microphone ya. Kalian bisa menggunakan text to speech ini. Kalian tinggal pilih yang 11 multilingual versi 2 ya. Karena sudah mendukung Bahasa Indonesia. Kemudian kamu tinggal pilih suaranya disini guys ya. Gue akan coba pilih suara yang standarnya aja si Adam. Dan disini voice settingnya. Kamu bisa atur-atur lagi ya. Gue akan diemin aja. Gue akan biarkan seperti ini. Dan gue paste textnya kesini. Dan kita lihat gimana hasilnya. Pernah kebayang gak gimana hidup tanpa internet? Jika tidak ada internet semua orang jadi kutu buku. Bayangin gak ada lagi scroll tiktok sampe lupa waktu. Perpustakaan jadi tempat paling hits. Mungkin kamu jadi hafal isi Wikipedia saking seringnya baca buku. Hasil suaranya gue suka banget. Dan inilah alasan kenapa Eleven Labs ini sering banget gue gunakan guys. Oke sekarang guys. Kalau kamu sudah puas. Kamu tinggal download aja suaranya di tombol download ini ya. Dan jangan lupa guys. Kamu juga bisa menggunakan suara-suara yang lain. Ada banyak banget disini. Bahkan kamu juga bisa pake fitur speech to speech ya. Untuk perubah suara kamu. Jadi suara AI seperti ini. Kamu tinggal nonton aja guys ya tutorial yang gue tunjukin tadi ya. Itu lengkap banget di video sebelum ini guys. Oke guys. Jadi sekarang kalian yang penting sudah paham konsepnya ya. Pertama tentunya mencari topik yang bikin penasaran ya. Tentunya topik bagaimana jika tadi. Itu bener-bener bikin penasaran ya. Kemudian kamu tinggal meramu formula naskahnya ya. Menggunakan prom yang gue kasih tadi ya. Yaitu membuat naskah yang to the point. Tapi menarik. Dan juga ada humornya sedikit. Kemudian setelah naskahnya jadi. Jika kamu langsung buat jadi suara AI. Kemudian tentu gambar-gambar AI nya. Nah untuk gambar AI nya ini. Gue yakin kalian pasti udah pada ngerti. Gimana cara bikinnya ya. Kalian bisa bikin di Leonardo.ai. Atau bikin di Midjourney. Atau bikin di Prom.ai. Ada banyak banget pilihan ya. Bahkan kalian juga gak harus tergantung. Hanya di gambar AI guys. Kalian juga bisa ngambil gambar di Google ya. Atau video-video stock footage guys. Karena nanti kita akan tambahkan juga ya. Efek-efek dan elemen-elemen. Saat kita editnya di CapCut. Oke guys. Disini gue sudah download ya. Banyak banget gambar AI. Dan juga beberapa video AI ya. Tapi disini gue lebih banyak. Gambar AI nya yang gue download. Kemudian ya. Selain dengan menggunakan gambar AI. Dan video AI. Ya gue juga download gambar dari Google ya. Gambar Wikipedia ini guys. Kamu bisa lihat ya. Karena tadi ada naskahnya. Yang membahas tentang Wikipedia. Kemudian guys. Selain itu. Kamu juga bisa masuk ke tab library disini ya. Dimana di library ini. Kamu bisa menemukan banyak banget foto. Dan video stock footage. Yang disiapkan oleh CapCut ya. Kamu bisa juga pakai media-media. Dari CapCut ini guys. Bahkan kamu juga bisa bikin gambar AI nya. Juga di CapCut ya. Jadi CapCut ini udah lengkap banget ya. Selain kamu bisa edit video. Kamu juga bisa bikin gambar AI nya. Di CapCut ini guys. Jadi banyak banget cara guys. Untuk kamu bisa membuat gambar AI. Atau mencari adegan yang tepat untuk video kamu. Yang penting basicnya tadi guys ya. Naskah yang menarik. Dan suara yang menarik juga. Kalau udah punya itu guys. Cari medianya itu udah gampang banget. Dan seperti biasa guys. Langsung aja kamu masukin suaranya. Kemudian kamu tinggal susun aja media-medianya. Mengikuti suara voiceover nya. Oke lah ya. Sekarang gue sudah susun nih. Gambar-gambar AI nya. Dan juga ada satu video AI ya. Yang gue susun menjadi seperti ini. Dan gue suka banget proses ini. Karena seru guys. Kalian harus menyukai proses editing seperti ini ya. Dan juga menjalankan imajinasi kamu ya. Agar kamu bisa mendapatkan adegan-adegan yang sesuai tentunya. Untuk konten kamu. Dan disini gue juga sudah menggunakan gambar AI. Bikinan CapCut. Ada juga gambar dari library CapCut. Jadi semuanya gue campur aduk. Yang penting itu tadi. Bisa menyampaikan maksud videonya. Dan juga selanjutnya ya. Agar lebih menarik. Kalian juga tentunya harus menambahkan animasi. Transisi. Dan juga efek-efek yang ada di CapCut ini. Dan gue yakin kalian sudah pada tau gimana caranya. Kamu tinggal pilih aja adegan yang mana. Kamu tinggal pilih animasinya di tombol animasi ini. Kemudian kamu tinggal masukkan efek di tab efek ini ya. Dimana ada banyak banget efek yang bisa kamu pilih. Kemudian untuk transisi. Kamu tinggal pilih di tab transisi ini ya. Transisi ini adalah efek saat perpindahan dari kedua buah media. Kamu tinggal pilih aja salah satu. Contohnya yang ini. Kamu tinggal drag aja ya. Ke perpindahan dari dua media. Seperti itu guys ya. Gampang banget. Jadi kamu tinggal geser-geser aja seperti ini. Sama dengan efek juga. Kamu tinggal geser-geser aja. Untuk masuk ke dalam adegan yang ingin kamu berikan efek. Dan tentunya kalau gue bikin tutorialnya ya. Satu persatu. Akan lebih lama. Jadi gue sarankan nih. Kalian harus terbiasa ya. Dengan efek-efek dan transisi. Dan juga efek animasi ya. Kalian cobain aja satu persatu ya. Mana yang menurut kalian bagus untuk konten kalian. Yang penting prinsipnya sama guys. Kalian tinggal drag-drag aja. Kalian tinggal pilih aja. Animasi yang sesuai. Efek yang sesuai. Dan juga transisi yang sesuai. Oke. Lagi-lagi disini gue sudah tambahin banyak banget. Special efek ya. Dan juga animasi. Dan juga setiap adegannya gue kasih transisi. Pokoknya supaya rame. Supaya video jadi jauh lebih menarik. Cuma tadi guys ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu buy ya. Yang penting kamu bisa menambahkan perubahan ya. Yang bisa bikin orang itu gak skip videonya. Itu penting banget untuk kalian ingat. Oke sekarang langkah selanjutnya tentunya kita akan buat text captionnya. Dan lagi-lagi gue udah tau banget. Kalian pasti udah tau gimana caranya. Kamu tinggal masuk ke tab text disini. Kemudian klik auto caption. Dan pilih bahasanya sesuai dengan bahasa suara voiceover. Yaitu bahasa Indonesia. Dan kita klik create. Dan langkah selanjutnya. Kamu tinggal pilih textnya. Kemudian kamu masuk ke layar sebelah kanan ini. Dimana kamu bisa memilih templatesnya ya. Dan sekarang udah banyak banget templates. Pilihan yang disiapkan oleh CapCut ya. Dan semua templatenya itu menarik banget. Cocok banget buat caption. Gue akan pilih caption yang satu kata-satu kata aja ya. Seperti ini. Kemudian kamu tinggal pindahkan ke tengah aja ya. Dan kemudian kita akan besarkan size-nya. Atau ukurannya ya. Di 15 aja. Dan jangan lupa guys kalian aktifkan tombol apply to all-nya ini ya. Supaya saat kalian melakukan perubahan di textnya. Itu akan merubah keseluruhan dari subtitle atau captionnya. Kemudian kamu tinggal pilih warnanya. Gue akan pilih warna kuning aja. Seperti ini. Dan langkah terakhir tentunya kita harus menambahkan musik backgroundnya ya. Dan ini ada dua pilihan. Kamu bisa langsung menambahkan musik background saat editing. Atau menambahkan musiknya nanti saat kamu upload di YouTube Shorts. Dan sekarang video shortnya udah jadi guys. Cuma gitu aja. Simple banget. Dan kita lihat gimana hasilnya. Oke guys. Jadi itu dia tadi ide simple ya. Ide untuk konten Shorts kamu. Dimana kita menggunakan topik what if. Atau bagaimana jika. Sebuah topik yang memang bikin penasaran. Oke. Dan jangan lupa guys. Untuk kalian juga cek video-video gue yang lain nih. Tentang cara bikin konten untuk YouTube Shorts. Yang gampang dan mudah. Dan cocok untuk pemula. Gue Iza Arimuda. Kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax